Pengakuan dari Gisela Anastasia ini benar-benar membuat kita terkaget-kaget ya. Mungkin beberapa orang tidak kaget karena banyak sekali netizen yang sudah mendembaknya sebelumnya. Cuma memang satu bulan ini adalah waktu kepolisian untuk memikirkan kira-kira siapa dan banyak sekali penyelidikan yang dijalankan atas kasus ini. Namun sekarang karena sudah terkuat, apalagi lawan mainnya juga sudah ketahuan ya, MYD yang sekarang sudah menjadi tersangka juga yang katanya kabar-kabarnya dia sedang ada di Jepang, tidak di Indonesia. Tidak di Indonesia ya, itu juga akan membuat mungkin kasus penyelidikan akan semakin sulit karena mungkin MYD banyak juga yang tidak tahu namanya seperti apa, kita keep seperti itu saja. Mungkin inisialnya adalah MYD emas yang dicari, itu saja ya. Setuju sekali. Atau mungkin emas yang direkam, misalnya. Jangan dong. Oh, jangan. Tapi saya setuju tadi kalau kata Kak Melani Rikardo, dimanapun keadaannya sekarang, yang butuh kita lakukan adalah memberikan dukungan, full support kepada Gisel Anastasia karena pasti berat sekali. Akhir tahun harusnya menjalani liburan bersama dengan anak dan keluarga berbahagia, tapi sekarang malah harus menjalani penyelidikan ini yang diakhiri dengan tersangka. Pastinya kita semua memikirkan GMP ya, ya gak sih? Gimana mungkin GMP menghadapi seperti ini, ya saya mengerti juga GMP pasti sudah cukup besar untuk juga bisa mengerti apa yang terjadi dengan mamanya, kenapa mungkin mamanya dipanggil ke polisi, dan lain sebagainya. Ya kita doakan yang terbaik untuk Gisel dan juga GMP dan juga Gading pastinya agar mereka semuanya diberikan kesehatan juga pastinya di akhir tahun ini. Setuju sekali. Nah pemirsa di rumah kita juga mendoakan Anda untuk mendapati kesehatan yang sehat walafiat. Karena ini akhir tahun Anda kalau liburan ingat dijalankan protokol kesehatannya. Kalau di rumah aja tidak apa-apa, saksikan kita ya di Inserci yang hari ini bersama dengan saya, Jastlin. Dan juga bersama dengan saya, Javier Justin. Dan seperti luar biasa yang selama satu jam ke depan, kami berdua akan memberikan informasi terap-to-date tentang selebriti favorit Anda. Yes, nah selanjutnya nih Arya Saloka. Ini namanya sedang disebut-sebut sekali ya. Kalau buka-buka berita online pasti ada namanya dia. Tapi ternyata dia itu merasa sedikit tidak nyaman karena setelah dia terkenal kehidupan pribadinya itu terlalu banyak terekspos. Oh iya, jadi bukan hanya kehidupan pribadinya, bahkan juga dengan istrinya dan anaknya dia terekspos, tapi memiliki resolusi baru nih katanya Arya Saloka. Apa tuh? Bahwa mungkin tahun-tahun ke depannya pengen pindah negara dan mungkin pengen punya anak baru atau mungkin rumah baru. Ya, gimana? Ini versi netronnya pasti pada kecewa kalau dia pindah negara. Ya, mungkin bisa tapi pakai bahasa lain mungkin. Bisa streaming. Betul juga. Coba kita lihat beritanya seperti apa. Ini ya. ...daripada Mirsa Insert yang pasti pengen tahu tentang Arya Saloka. Apa kabar, Sob? Ya, capek ya? Capek ya. Capek ya pasti. Semua capek. Lewat lakon Aldebaran, roda kehidupan Arya Saloka berputar 180 derajat. Karirnya mentereng seiring peran di layar kaca yang begitu digilai. Batas antara dunia reka dan dunia nyata jadi samar dan sulit dibedakan penggemar. Tak sedikit yang kemudian terpancing penasaran dan mengulik kehidupan pribadinya di luar kiprah keartisan. Dan ketika banyak orang menggantungkan cita-cita menjadi populer dan dikenal banyak orang, Arya Saloka justru risih ketika karirnya melejit. Sebab kehidupan pribadi Arya Saloka nyaris tak ada lagi. Yang pasti, orang jadi lebih banyak tahu tentang hidup gue. Banyak yang gepol sekarang. Banyak yang gepol tentang hidup gue. Karena gue dari dulu selalu tertutup dengan apa yang gue lakukan. Gue cukup tertutup tentang keluarga gue. Gue gak mau apapun itu yang berhubungan sama gue terekspos gitu. Tapi gue gak mau, gue cukup gue aja yang di depan gitu kan. Gue gak mau melibatkan keluarga di belakang gitu. Bagaimana sebenarnya sosok Arya Saloka dibalik peran memantik rasa penasaran banyak orang. Menghipnotis publik saat memainkan lakon terutama kaum hawa, Arya Saloka justru sangat tertutup dalam kehidupan nyata. Bayangkan saja banyak orang tahu tentang sosok Al yang romantis justru berbanding terbalik dengan keseharian sang bintang. Oh, enggak sih. Enggak sih. Biasa aja. Biasa aja. Gue bukan diperang romantis gue. Untuk dengerin. Kenapa? Bukannya itu yang diharapkan seseorang istri gitu. Suaminya harus romantis. Iya, cuman gak bisa gue dari dulu. Gue tuh susah buat ngungkap sama. Mungkin persamaan sama Aldebaran tuh sama-sama susah mengungkapkan sesuatu aja. Yang sama. Yang sama sih. Saya emang enggak. Orang karakter asli gue Aryanya. Seorang Aryanya gitu. Sama seorang Aldebaran. Ini orang gila Aldebaran nih. Aryanya dikemanain gitu. Kebawah enggak sih keluarnya akhirnya lu mencoba untuk mengaldebarankan diri lu di luar set. Enggak sih. Gue enggak pernah mencoba mengaldebarankan diri gue di luar set. Tapi ujung-ujungnya karena udah melekat mungkin orang yang manggil gue Mas Al. Mau gue lagi bercanda, mau gue lagi nyanyi-nyanyi, ya orang udah ya Mas Al gitu. Udah bukan nama asli. Kadang pernah ada gini gue waktu itu. Jadi dipanggil kan. Lagi syuting, lagi kita syuting. Terus Mas Al, Mas Al, Mas Al. Gue enggak noleh. Bersama Evan Sanders, Arya Saloka berbagi cerita tentang sifat dan kepribadiannya di dunia nyata. Meski risih saat kehidupan pribadi berbaur dengan kiprahnya sebagai bintang yang setiap hari muncul di televisi, Arya Saloka tetap mensyukuri segala pencapaian. Menariknya, Arya Saloka juga punya definisi tersendiri tentang sebuah resolusi di penghujung tahun 2020 ini. Baginya, resolusi bukanlah sesuatu impian yang ingin dicapai tahun depan, melainkan rencana jangka panjang tentang perubahan besar dalam kehidupan. Dan contoh yang diutarakan, seperti tidak tinggal di Indonesia tahun 2025 mendatang, tentu mengejutkan banyak orang. Suka, gue orang yang jarang punya resolusi. 2021 loh resolusi. Tema belomong. Loh, itu menurut gue bukan resolusi kayaknya. Jadi menurut lo resolusi itu apa? Resolusi itu menurut gue itu sebuah perubahan yang cukup. Ya, 180 derajat berubah apa yang dari gue lakuin gitu loh. Mimpi nggak ada. Menurut gue. Mimpi nggak masuk resolusi? Mimpi menurut gue nggak masuk resolusi. Oke, sekarang 2020. Enggak lah. Oke, 2020. Gue punya resolusi di tahun 2025. Gue nggak tinggal di Indonesia. Wow. Kayak gitu. Bukan yang, ah gue punya resolusi, tahun depan gue harus beli rumah. Enggak. Ya, itu tujuan banyak orang gitu loh. Punya rumah, punya kendaraan. Karena kan sandang, pangan, papan. Ya, plan of the lucky, ya. Itu bukan resolusi. Bukan. Untuk resolusi, Arya Saloka memikirkan banyak hal untuk jangka panjang hidupnya. Tapi jika ditanya tentang keinginan yang ingin dicapai tahun depan, ya punya banyak jawaban. Selain materi, ada pula keinginan untuk menambah momongan dalam pernikahannya bersama sang istri, putri Ana. Apa yang inginkan? Nah, gue pengen beli rumah lagi. Terus, gue pengen, apa namanya, ya, yang pasti pengen pekerjaan juga lancar. Anak cewek? Anak lancar. Anak cewek? Kalau anak, itu gue belum ada obrolan lagi. Pengen sih punya anak lain. PEMBICARA 1